Penyanyi dangdut Lesti Kejora menjadi satu pengisi acara resepsi pernikahan anak haji Ciotzi Crazy Rich Kalsel. Istri Rizky Bilar itu tampil secara VVIP kala resepsi pernikahan Danu dan Caca di Binuang, Tapin Kalsel, 3 September 2023. Hebatnya, bukan aksi sawar yang jadi sorotan, melainkan megahnya suara ibu baby litter tersebut. Memang, kehadiran Lesti Kejora di pesta Crazy Rich Binuang itu memberi warna tersendiri. Meski tak terlihat banjir saweran, Lesti Kejora terkenal sebagai artis dengan tarif mahal. Wajar, jika kini pedangdut asal Cianjur itu memiliki harta berlimpah. Satu bukti, baru-baru ini, Rizky Bilar memamerkan mobil Lamborghini di rumahnya. Dalam postingan Instastory-nya, Rizky Bilar menyorot aksi baby litter yang bernama asli Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Dalam postingan itu, baby litter mencoba membuka penutup mobil Lamborghini merah yang ada di parkiran rumahnya. Rupanya, baby litter ingin lain Lamborghini itu. Dia lantas meminta kuncinya. Mau naik, cepat mau naik, Yan, kata Bilar. Lantas, baby litter diberi kunci mobil mewah itu. Kemudian, baby litter meminta pintu mobil Lamborghini itu dibuka. Buka, katanya sembari tangan menempel di pintu mobil. Setelah terbuka, baby litter bergegas naik mobil tersebut. Dia lantas meminta Bilar untuk duduk di belakar setir mobil. Sebelumnya, Lesti Kejora juga tampil di acara resepsi anak haji Ciotzi Crazy Rich Kalsel di Binuang, Minggu, 3 Juli 2023. Kala itu, Lesti Kejora bernyanyi sendiri tanpa ditemani Rizky Bilar. Di atas panggung acara resepsi pernikahan Danu dan Caca itu, Lesti Kejora memukau para undangan. Momen itu terekam dalam postingan akun TikTok Lesti Kejora TFC. Kala itu, suara megah Lesti Kejora membuat terkesima para tamu undangan. Bukan hanya itu, warganet yang menyaksikannya terpana kecantikan wajah Lesti Kejora kala itu, Martini Tini, si cantik Imut Salma, masya Allah tahunya sudah di Banjarmasin Cahrandom, cantik G.T.S. Susilawati, cantik banget Kejora Yati-Yati 48, keren cantik Siti Maria 9461, masya Allah cantiknya Lesti Kejora Lia Azah, cantik Manis Mulyani 7492, cantik ex-Lesti Biaya yang digelontorkan untuk Lesti Kejora mau menggelar konser di Banjarmasin tentu tak sedikit. Mengingat, Lesti termasuk pedangdut papan atas yang mempunyai segudang prestasi. Suara emas juara kedua dangdut Akademi Asia 2015 itu sudah tidak perlu diragukan lagi. Maka, wajar bila banyak penggemarnya di Banjarmasin. Soal konser Lesti Kejora di Banjarmasin Kalsel sudah dibicarakan. Promotor musik Yvonne Inawade membeberkan kabar tersebut. Kami dari PT Setra Intermusik Media perusahaan kami yang baru mau mengadakan konser Lesti Kejora dan kita sudah membicarakan soal riders termasuk fee dari Dede Lesti Kejora yang akan kita buat di Banjarmasin sekitar bulan September setelah Dede Lesti menggelar konser yang rencananya dibuat di GBKA, tuturnya. Dikutip Banjarmasin Post, ko, ID dari Youtube Gossip Ceria, Jumat, 26 Mei 2023. Dari penuturan manajemen yang membawahi Lesti Kejora, Ivonne Inawade menyebut tarif manggung Lesti Kejora di Banjarmasin sebesar Rp450 juta.